Baik, Bapak-Ibu menunggu nanti dibuka oleh moderator kita. Sekadar mengingatkan, silakan dilihat Google Classroom kita, Bapak-Ibu. Di Google Classroom kita nanti bisa dilihat-lihat, ada uji pemahaman. Sudah disiapkan sana semua kegiatannya. Ini saya share dulu. Nah, terlihat ya Bapak-Ibu ya. Nah, ada di sini. Ini, jadi nanti daftar hadir pertemuan kedua kita akan post di sini juga nanti Bapak-Ibu ya. Daftar hadir kita post di sini supaya terlatih juga menggunakan Google Classroom. Dan juga ada uji pemahaman unit 1. Ada di sini. Perhatikan Bapak-Ibu due date-nya. Sudah kita siapkan juga. Jadi nanti semua ini berdasarkan kegiatan kita Bapak-Ibu. Nah, ada di sini, jadi nanti Bapak-Ibu mengikuti perhatian pertemuan kedua kita akan post di sini juga nanti Bapak-Ibu ya. Untuk terhadir kita post di sini supaya terlatih juga menggunakan Google Classroom. Dan juga kita posting nanti di uji pemahaman unit 1 WA Group kita. Ada di sini. Perhatikan Bapak-Ibu due date-nya. Sudah kita siapkan juga. Jadi nanti semua ini berdasarkan kegiatan kita Bapak-Ibu. Nah, ada di sini, jadi nanti Bapak-Ibu mengikuti perhatian pertemuan kedua kita akan post di sini juga nanti Bapak-Ibu ya. Untuk terhadir kita post di sini supaya terlatih juga menggunakan Google Classroom. Dan juga kita posting nanti di uji pemahaman unit 1 WA Group kita. Ada di sini. Perhatikan Bapak-Ibu due date-nya. Sudah kita siapkan juga. Jadi nanti semua ini nanti berdasarkan kegiatan kita Bapak-Ibu ya. Nah, ada di sini. Jadi nanti Bapak-Ibu mengikuti perhatian pertemuan kedua kita akan post di sini juga nanti Bapak-Ibu ya. Nah, untuk terhadir saya perlu post di sini supaya terlatih juga menggunakan Google Classroom. Dan juga kita posting nanti di uji pemahaman unit 1 WA Group kita. Ada di sini. Perhatikan Bapak-Ibu due date-nya. Sudah kita siapkan juga. Jadi nanti semua ini nanti berdasarkan kegiatan kita Bapak-Ibu ya. Selamat malam Bapak-Ibu. Bapak-Ibu guru hewat sesamosir. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Kita yang lain ya. Bapak-Ibu sebenarnya masih 35 ini. 35 peserta. Padahal trenernya ini ada 6 orang yang sudah bergabung. 5 orang. Berarti masih 30 pesertanya Bapak-Ibu. Kita tunggu sebentar ya. Sampai jam 8 tepat nanti. Halo Pak Ben. Pak Sadra Mesak. Bagaimana kabarnya? Halo semuanya Pak. Puji Tuhan sehat Pak. Saya harapkan juga Bapak-Ibu guru-guru hebat kegiatan semamosir. Sehat-sehat semuanya. Karena hari ini kita harus terbang setinggi mungkin. Saya semalam tidak bisa bergabung. Karena ada acara duka di keluarga. Dan Mudah-mudahan malam hari ini tidak ada yang terganggu untuk jaringan dan sinyal ya. Senang sekali bisa bertemu dengan kita semuanya. Dengan Ibu guru, Bapak guru semuanya. Masih sempat makan ya Bapak-Ibu. Ya, betul Bapak-Ibu. Bapak-Ibu suka makan ini. Mencari posisi yang nyaman. Menterinya kita jamin malam ini lancar Bapak-Ibu ya. Karena lancar tadi. Tidak. 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 Terima kasih. 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 terima kasih ya Bapak Ibu saya tunggu sebentar Pak Sadra Sadra Mesa Halo Pak Halo Nanti jam 8 langsung dimulai saja ya Pak selamat menikmati selamat menikmati selamat datang Ibu Saudur Nadea dari Ranggurni Huta Apa kabar Ibu Ibu Rosmince Sitorus dari Ibu Nandolog teman seperjuangan kita laksar ya Ibu Saatina Simanulam Halo Bapak Tua saya Pak Ambarita Semangat ini ya Pak ya Bapak ini Bapak Ratu Geni semangatnya tinggi iya saya selalu Pak belum sempat jumpa ini nanti pasti kita jumpa Pak Tua ya kalau boleh tahu Pak Tua dimana unit kerjanya Pak Oh Isim Pian Pak Negrim Pak Semenendo Bang Oh Koras Bapak Tua Untuk Bapak ini guru Ibu Pak semangatnya tinggi Amin Amin Lagi nambilis dua Lagi nambilis dua Luar biasa Pak Reki Iya Pak Nanti kalau udah langsung kegiatan itu berlangsung untuk dimutukan Pak supaya lebih supaya lebih bisa kita dengarkan nanti nama parang Iya Pak ya Iya Pak Iya siap Pak Jadi kami mohon juga ya Bapak Ibu Bapak Ibu yang terhormat Nanti mikrofonnya dinonaktifkan Bapak Ibu ya Kita saling membantu Nah nanti tidak kesempat ya Ketika kami mau Pak Reki karena kining Pak kadang gak sadar bahwa mikrofonnya gak dimutukan Betul Pak Baik Pak nanti kita akan handle dari meeting host Pak ya Nanti kita akan handle dari meeting host Supaya nanti peserta Baik Pak Reki kita akan handle Pak Terima kasih kerjasamanya Pak Sinaga Semangat untuk PPG Selamat malam juga untuk Ibu Tiarlan Sinaga dari Ninggolan Untuk Ibu Tirisia Putar-Putar Buat kakak kami Ibu Nova Anggrinina Setion Selamat malam Seharian sudah Zoom meeting untuk PPG Malam hari ini Zoom untuk Belajar ID Ya semangat sekali Ini Luar biasa sekali ya Untuk abang saya Marga Segala Ada tadi siapa namanya Iya sih ya Biar tadi Ibu itu nanya-nanya Saya melalui WA Siapa Pak? Padahal baru saya tahu Ibu itu juga lagi PPG ya? Iya Pak betul-betul Ibu siapa Pak? Ibu Nasution? Iya Iya Ibu ini unit kerja 1 SD 1 Para Duan luar biasa Iya Semangatnya tinggal Aduh sedang sekali rasanya berjumpa Semangatnya PPG Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu kami himbo Nanti juga Ya Pak Mesak Ijin Nanti juga Bapak Ibu bisa sambil bertanya Mengenai tugas-tugas kita yang ada di classroom ya Bapak Ibu Di mana ada yang kesulitan Untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di classroom Bisa ditanyakan nanti ya Bapak Ibu Untuk uji kompetensinya jangan dulu di jamah Bapak Ibu ya Nanti itu ada waktunya itu masih dijadwalkan Itu uji kompetensinya Bapak Ibu Jangan karena terlalu semangat Uji kompetensinya masih dijadwalkan Udah di klik-klik ya Nggak bakal bisa Bapak Ibu ya Nah kemudian Bapak Ibu Untuk link classroom kita Bapak Ibu Ada di deskripsi grup WA kita Bapak Ibu ya Ada di deskripsi grup WA kita Disitu link Link classroom dan juga kode kelas kita Bapak Ibu Dimana Pak soalnya tidak semua masuk grup WA Pak Saya sendiri tidak masuk grup WA Pak Iya Bapak Rahmat Sinaga Pak Bapak Rahmat Bapak Rahmat Halo Bapak Rahmat Dimana ya Bapak ini ya Soalnya Bapak Ibu yang handle Bapak Ibu Untuk grup WA-nya Bapak Rahmat Iya Pak Ijin Pak Dimasukkan Pak kami Pak ke grup WA Pak Supaya tidak ketinggalan Ini aja terlihat saya cari Baik Bu Iya Pak Rahmat Tolong masukkan semua ke grup WA ya Pak Siap Bapak Siap Mau mah tadi Bapak Ibu ya Karena tadi ada kegiatan yang ini Jadi saya tidak fokus Melihat pesan dari Bapak Ibu Saya akan masukkan sekarang Bapak Ibu ya Saya juga belum masuk grup WA Pak Baik Ibu Tolong di ping nomor saya Ya Ibu Karena saya Sudah Tersimpat Dengan pesan-pesan yang lain Maaf Bapak Ibu Ping nomor saya sekali lagi Supaya bisa pesannya naik ke atas Bapak Ibu Nomornya Pak Oh saya tulis di chat ya Bapak Ibu ya Nomor HP saya ya Ya boleh Pak Boleh Bapak Ibu Waktu kita sudah pukul 8 Bagaimana Pak Reki kita mulai saja Pak Oke baik Pak Langsung dimulai saja Pak Diawali dulu Pak Malam Bapak Ibu Ya Pak Ya Pak Ya Pak Pak Gersihombing Kenapa Pak Boleh mohon izin Bapak Ibu Karena ini kan sekarang Pas lagi tulangku Marulauan Boleh aku Bisa Pak Kalau apa dari live streaming saja Bapak ikuti Dari live streaming kita Bapak ikuti saja Pak Ada di grup WA Link live streaming kita Pak Iya itu yang saya minta bahkan nanti kan Pas pulang Baik Bapak Ibu ya Karena sudah berketepatan Sudah tepat pukul 8 Kita mulai saja untuk pertemuan kita malam hari ini Sebelum kita memulai Kegiatan kita malam hari ini Kita awali kegiatan kita ini dengan doa Kita doa Dengan kepercayaan kita masing-masing Mari mulai kita berdoa Kita berdoa Baik Bapak Ibu doa selesai Baik Bapak Ibu ya Kita mulai saja Kegiatan kita malam hari ini Puji dan syukur Kita panjatkan keadaan Tuhan yang Maha Kuasa Dimana atas berkat Dan limpahannya Kita diberikan waktu Dan kesempatan Untuk bertemu Maya malam hari ini Walaupun hari ini Kita hanya bertemu Maya Saya percaya Kita semuanya punya semangat yang luar biasa Untuk kegiatan kita malam hari ini Seperti Pepatah mengatakan Tak kenal maka tak sayang Saya mencoba mengenalkan diri Nama saya Sadra Miesah Manik Biasa dipanggil Pak Manik Punit Kerja SD14 Rinyate Dan Semalam saya minta maaf Tidak bisa ikut Untuk kegiatan kita Di Malam yang pertama Untuk kegiatan kita Karena ada Ada Buka semalam Pas di perjalanan kami Jadi Untuk malam hari ini Kita bersama kembali Bapak Ibu Untuk mempelajari Beberapa Materi yang akan disampaikan Oleh Trainer kita nanti Jadi Kegiatan kita ini Tujuan tidak lain Untuk kita dapat Mengaplikasikan Dan Inklusif Atau Output untuk siswa Nanti setelah kegiatan ini Kalau misalnya Ada nanti Hal-hal yang kurang Bapak Ibu pahami Boleh nanti kita berkoordinasi Di WA grup kita Ya Bapak Ibu ya Nanti disana Kita akan kerjasama Bagaimana Mengecahkan suatu Apa yang kita hadapi Di pembelajaran kita Dan ini memang Core workspace Ini untuk Education ini Saya percaya Kita semuanya nanti Pasti bisa mengikutinya Jadi Saya punya Sebuah Kata bijak ya Jika kamu tak sanggup Menahan lelah Karena belajar Kamu harus sanggup Menahan derita Karena kebedohan Jadi Saya percaya Bapak Ibu Kita semuanya disini Guru-guru hebat Yang luar biasa Tidak ada Kata yang Terlambat Untuk belajar Jadi Saya pribadi juga Masih banyak Yang perlu Saya pelajari Untuk kita dapat Nanti bekerjasama Kemudian hari Tentunya kami Para trainer Juga nanti Akan Bisa membantu Bapak Ibu Untuk Apa Hal-hal Apa saja Yang Bapak Ibu Alami Kendala-kendala Jadi Saya rasa Cukup sekian Kepunggukaan Hari ini Bagaimana Pak Reki Sudah bisa kita mulai Untuk materinya Pak Dan semalam materi kita Sudah sampai di Google Drive Ya Pak Ya Pak Pak Dedy ya Pak Edward Ya Pak Jadi Untuk malam hari ini Untuk menyampaikan Materi kita Yaitu Google Docs Ya Pak ya Yang akan disampaikan oleh Pak Reki Blendaunai Bahu Waktu dan tempatnya Kami persilahkan Pak Halo Pak Reki Halo Pak Atau Ibu Huta Balian Bagaimana Bu Baik Pak Akan saya ambil Ali sepertinya Pak Reki Lagi ada masalah Dengan Zoom meetingnya Ya Ijin sunscreen ya Bapak Ibu Ya Baik sepertinya Pak Reki Sudah meng-share Nya Bu Udah Balian Oh iya Kita tunggu Baik Pak Dan sebelum di-share Bapak Ibu Untuk yang tidak bisa masuk Ini memang kita masih 72 orang Apabila nanti Tidak bisa masuk Boleh Kita Live Streamingnya Pak ya Bapak Ibu Untuk sesi tanya-jawab Halo Halo Ya Halo Pak Kedengeran Pak Udah-udah kedengaran Suara saya Pak Sudah Ya maaf Tadi mikrofon saya Tidak bisa dibuka Saya enggak tahu Masalahnya di mana Oke Oke baik Bapak Ibu Terima kasih untuk Kesempatan ini Kali ini kita akan Membahas mengenai Penggunaan salah satu Icon dari Google Workplace Education Ya Yaitu Google Doc Google Doc ini Ya Google Doc ini Sebenarnya Sudah tidak asing lagi Bapak Ibu Google Doc ini Sama dengan Microsoft Word Ya Sama dengan Microsoft Word Penggunanya Cuman Ada Kelebihannya Bapak Ibu Jadi Kelebihannya itu Nanti yang mau kita Perlihatkan Bapak Ibu Ya Kelebihannya yang akan Kita perlihatkan nanti Bapak Ibu Di Google Doc ini Jadi izinkan saya Share dulu Ibu Fieren Nampak? Belum Pak Masih proses Pak Masih proses ya Masih proses juga Bu Iya Belum kelihatan Pak Sudah sudah Pak Sudah Pak Oke terima kasih Jadi Bapak Ibu Untuk mengakses Google Doc Yang telah disediakan Google For Workplace For Education Ya Bapak Ibu Kita Bisa Langsung Ya Kita klikkan di Pencarian ini Google Ya Google Doc Ya Bapak Ibu Google Doc Google Doc Google Doc Ya kita Enter Atau Bisa juga Bapak Ibu Ini ya Yang online dokumen Google Workplace Ini langsung kita klik Bisa Bapak Ibu Nah Jadi Tampilannya Sama seperti Word Word Bapak Ibu Nah Dari sini bisa Sampai jumpa Sampai jumpa Ibu Atau bisa juga Titik 9 yang disebelah kanan ini Ya Titik 9 yang disebelah kanan Yang telah disediakan Ya Ini Google aplikasinya Sebentar Bapak Ibu Dan Bapak Ibu Dan 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setelah penyampaian materi, nanti kita ada sesi tanya-jawab Bapak-Ibu ya. Terima kasih. Sudah kelihatan nggak Pak Ben? Terima kasih. 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 cari aplikasi Google-nya dari titik 9. Saya harap Bapak-Ibu yang mengikuti kegiatan pelatihan ini juga dapat mengaplikasikannya sekarang melalui laptop. Nah, ini contoh Google Dokumen yang sudah terbuka. Nah, untuk membuat dokumen baru di sini ada lembar kosong. Kita juga dapat menggunakan template-template yang sudah disediakan. Nah, jadi kita buka dulu dokumen barunya. Nah, seperti inilah tampilan dokumennya. Oke, Pak Ibu. Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Nampak Pak. Nah, di sini kita dapat membuat dokumen sama seperti Microsoft Word. Kita dapat mengetik apapun yang ada di sini. Nah, seperti contohnya. Kemudian, semuanya ini, fitur-fitur dokumen ini, Google Docs ini hampir sama dengan Microsoft Word. Selain itu, Google Docs ini dapat kita kolaborasikan dengan teman-teman kita yang lain. Nah, sebelumnya kita buat judulnya, Pak. Sebelum saya ini, sebelum saya bagikan, saya akan membuat judulnya dulu. Misalnya kita buat judulnya GMT Salmosir. Itu, Bapak Ibu. Nah, dokumen ini bisa kita bagikan dengan teman-teman kita untuk di-edit. Bagaimana caranya? Ini, kita dapat membagikannya dengan teman kita. Nah, kemudian kita tambahkan email-nya teman kita yang ingin kita buat menjadi editor. Nah, saya minta bantuannya kepada teman-teman trainer untuk memberikan... Email saya, Pak. Di kolom chat, ya, Pak. Iya. Di kolom chat. Email saya, Pak. Sadra, Manik. Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu yang lain juga bisa mengirimkan... Tapi tidak semua, beberapa, berlangsung kita praktekan nanti. Bagaimana kita berkolaborasi, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang lain juga bisa mengirimkan... ...melamat emailnya. Kalau bisa... Kalau bisa... Ya, aku belajar ID, Pak. Mohon, Bapak Sadra Mesa. Emailnya apa, Pak? Sadra Manik, izin, Pak. Sadra Manik 95. Sadra Manik 95. Atguru. Guru. SD. Belajar.id, Pak. Oke, langsung. Oke, Pak. Oke, Pak. Kalau kita... Itu juga masih ada, Pak. Di kolom chat ada, Pak. Yang lain, Pak. Yang di kolom chat, Pak. Tolong dimasukkan, Pak. Jadi editor. Nah, selain itu... Selain editor, bisa hanya memberikan komentar... Tapi kalau diganti menjadi editor, dia dapat mengganti isi dari dokumen tersebut. Oke. 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 Terima kasih. Berarti nanti itu Pak Edward bisa saya lihat misalkan itu melalui email langsung ya Pak ya? Iya. Bisa kita lihat melalui email. Sudah. Kemudian Bapak Ibu di sini ada perbedaan antara Google Docs dengan Microsoft Word. Di sini ada tampilan untuk gabung dengan Google Meet. Ya apabila kita tekan ini. Ya bukan aplikasi. Nah tapi kebetulan kita sudah ada di aplikasi Google Meet. Jadi saya sampai di sini aja dulu. Tidak masuk ke dalam seperti ini Bapak Ibu. Nah kemudian untuk Google Docs ini kita dapat mengetik tapi mengelalui menggunakan suara. Tentunya bisa mengetikkan Pak Ibu tanpa pakai keyboard gitu Pak. Iya Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu. Nah. Namanya voice typing ya Pak? Iya. Voice typing. Voice typing itu dari tools ya Pak? Dari alat Bapak Ibu. Alat atau tools kalau dia bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris nanti di punya Bapak Ibu. Nah kemudian. Aduh gimana ya Bapak Ibu. Bisa bantu Bapak Ibu trainer untuk ini. Dia akan kembali. Tadi itu apa itu Pak fungsinya itu Pak? Google Meet yang ini? Itu kira-kira fungsinya itu apa ya Pak? Pak ya. Nah. Tadi kan. Kata tadi sebagai editor. Bisa juga saya mengubah. Jadi. Memberikan komentar. Seperti itu. Bisa saling memberi masukan. Itu ya Pak. Iya. Voice typingnya itu di alat ya Pak ya. Sudah apa Pak? Iya saya Kak. Oke baik. 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 Bapak Ibu ini. Berikan contohnya. Saya tambahkan untuk berikan contoh Pak ya. Baik. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu. Saya akan bagikan. Tadi yang disampaikan oleh Pak RDD. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu. Sama seperti Office Word. Sudah di share. Kita bisa bekerja bersama-sama. Ini Bapak Ibu tentang voice typingnya. Nah, jika saya klik ini. Misalnya. Saya tekan. Saya bilang. Hari ini saya senang. Keren ya Pak. Iya. Sayang. Iya. Jadi. Hari ini sayang. Right ya. Nah. Ini masalah artikulasi. Dan juga kualitas telepon yang kita gunakan Bapak Ibu. Bahasa Indonesia dulu Pak. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Di atas tadi Pak. Di atas Pak. Di atas. Bahasa ya. Ini dia. Iya. Jadi dia nanti algoritma. Akan mereferensikan apa yang kita ucapkan ke Bahasa Indonesia. Saya tulis ini. Selamat malam Bapak Ibu. Iya. Langsung. Langsung. Semoga kita sehat walafiat semuanya. Titik. Keren ya Pak. Artinya tidak perlu capek-capek untuk mengetik. Seperti itu ya Pak ya. Untuk ke paragraf berikutnya bagaimana Pak? Untuk ke paragraf berikutnya. Langsung diucapkan paragraf berikutnya kah? Kita. Apa dia misalnya? Paragraf berikutnya. Dia tidak mengikuti Bapak Ibu ya. Jadi memang ada beberapa spesial komen. Seperti tadi kan ketika saya katakan titik. Dia baru ada tanda titik. Jadi ada beberapa komen Bapak Ibu yang bisa kita eksplor nanti di bagian-bagian selanjutnya. Tapi yang penting untuk malam ini kita tahu bahwa ada fitur. Sebenarnya sih kalau saya lihat ini membuat kita semakin malas untuk mengetik ya Bapak Ibu ya. Tapi tidak apa-apa lah. Orang-orang malas seperti saya sangat suka dengan fitur ini. Karena mempermudah pekerjaan kita. Gitu Bapak Ibu. Baik saya rasa itu saja Pak. Baik Bapak. Kebetulan tadi memang ini. Google dokumennya ada yang tidak mendukung. Kebetulan tadi saya pun melihat dari laptop satu lagi. Ada yang bisa tampil ada juga yang tidak. Di tempat saya tidak ada tampil. Nah jadi kita lanjut Bapak Ibu. Sedikit Pak untuk Pak Sion Bing. Nanti sesi tanya-jawab Pak ya kita bertanya. Atau bagaimana Pak Pardedi apa bisa langsung ditanya Pak ini. Atau ada Pak Sion Bing mau bertanya. Atau di sesi tanya-jawab Pak aja nanti Pak. Jadi sisi tanya-jawab Pak ya. Sisi tanya-jawab Pak aja Bapak Ibu. Oke Pak. Untuk Bapak Ibu nanti bisa dikirim di kolom chat ya. Kalau mau bertanya. Terima kasih. Sisi tanya-jawab Pak. Oke baik Bapak Ibu kita akan melanjutkan lagi. Ini untuk Google dokumen ini sudah kita sampaikan mati harinya. Saya akan kembali membuat presentasi tentang penggunaan Google Classroom. Seperti tadi beberapa guru mungkin sudah tidak asing lagi dengan Google Classroom. Karena saat pada masa pandemi kemarin banyak sudah guru-guru yang sudah mempelajari jauh. Jadi di sini saya akan mencoba kembali mengingatkan atau ada juga guru yang belum paham. Saya akan mencari tentang penggunaan Google Classroom. Nah hampir sama dengan Google Doc tadi. Google Classroom ini dapat kita buka melalui mail. Melalui aplikasi Google yang titik 9. Nah kemudian kita buka aplikasi ini Google Classroom. Jadi tampilannya akan seperti ini. Apakah tampilannya nampak Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah. Siap. Nah segini punya. Nah jadi yang pertama kali yang akan kita lakukan yaitu bagaimana cara membuat Classroom pertama sekali. Nah untuk membuat kelas pertama sekali kita membuat kelas dengan cara mengklik tanda tambah di sebelah titik 9 atau di sebelah foto profil kita. Ini ya Bapak Ibu buat atau gabung dengan kelas. Nah kalau kita klik disini ada dua pilihan yaitu gabung ke kelas dan buat kelas. Kalau gabung ke kelas berarti kita sebagai siswa. Ya kan? Kita gabung ke kelas yang sudah dibuat. Sedangkan buat kelas ini biasanya yang membuatnya guru pada umumnya. Nah contoh nama kelas yang kita buat misalnya seperti ini. Kelas GMP Samosir. Di sini biasanya boleh kita buat nama kita ataupun lembaga kita. Contohnya GMP Samosir. Nah seperti itu Bapak Ibu. Mata pelajaran. Kebetulan saya ini guru bahasa Indonesia. Jadi saya buat pelajaran bahasa Indonesia. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ruangnya. Bisa ruang 1, 2, 3. Tergantung ruang apa yang masuki di sekolah. Nah saya buat contohnya ruang 1. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita buat. Kita tunggu. Oke. Nah seperti inilah tampilannya Bapak Ibu. Kelas GMP Samosir. Seperti ini Bapak Ibu. Nah kemudian biasanya kan ini ada tampilannya. Tampilannya seperti ini ada handphone, warna biru. Ini bisa kita ganti. Bagaimana caranya? Di sini ada sesuaikan. Kotak sesuaikan. Kita boleh klik. Kita pilih warna temanya. Ya. Ada warna merah muda, ada warna biru, dan lain-lain. Jadi saya coba warna hijau aja. Nah untuk tampilan ini, tampilan tema kelas kita, kita dapat membuat, mengupload foto. Baik itu foto kita bersama peserta didik kita, atau foto yang berhubungan dengan mata pelajaran kita. Contohnya seperti ini. Saya pilih dari galeri saya. Misalnya seperti ini, saya masukkan foto buku. Nah seperti ini. Oke, seperti ini contohnya Bapak Ibu. Saya pilih tema kelasnya. Nah, pemilihan tema kelas ini tentunya penting. Kenapa? Ini mungkin salah satu. Salah satu menarik minat siswa. Ya, memberikan daya tarik seperti itu. Kemudian kita simpan. Jadi tampilannya akan jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian di dalam Google Classroom ini, kita juga sama seperti Google Doc tadi, kita dapat bergabung melalui aplikasi Meet. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita buat linknya dulu. Nah, nandapannya. Linknya dapat kita berikan kepada orang-orang yang ingin kita masukkan ke Meet tersebut. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Tapi karena kita sudah berada di ini, Meet, jadi saya sampai sini. Tidak masuk ke dalam aplikasi ini. Nah, kemudian cara untuk memberikan materi kepada anggota. Nah, sebelum kita masukkan materi, ada baiknya kita menambahkan pengajar atau anggota Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Kita klik orang. Nah, ini dia orang Bapak Ibu. Kita bisa menambahkan pengajar. Misalnya, saya minta tolong lagi untuk ini Bapak Ibu emailnya, biar saya masukkan contohnya. Biar saya masukkan ke pengajar. Tadi di kolom chat ada Ibu. Iya, di kolom chat Meet. Kita coba satu. Kita masukkan sebagai pengajar. Nah, seperti ini. Kita undang. Jadi, misalnya tadi ini Ibu Neli ya, Ibu Neli Lumban Gaul. Dia harus membuka emailnya untuk bisa menjadi pengajar di kelas yang sudah saya buat. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Nah, Ibu Neli Loriska Lumban Gaul diundang. Jadi, Ibu itu harus membuka dulu di email agar dapat menjadi pengajar. Nah, sedangkan untuk mengundang siswa, dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, kita membagikan kode kelas. Bapak Ibu, kita harus membagikan kode kelas. Nah, cara yang kedua, dengan menggunakan link. Nah, cara yang ketiga, kita dapat menambahkan dengan cara seperti ini Bapak Ibu. Di sini, ada undang siswa. Tapi, kalau undang siswa ini, kita tentunya sudah tahu apa email siswa itu. Kita harus sudah tahu apa email siswa itu. Itu Pak, email siswanya harus email ID belajar Pak atau email pribadi bisa? Ya, karena kita di sini membahas materi tertentu. Aku belajar, belajar ID, jadi akunnya pun harus belajar ID, Ibu. Iya. Iya, Bapak Ibu. Saya minta tolong lagi kepada Bapak Ibu untuk memberikan email-nya lagi biar saya masukkan sebagai siswa. Ya, Bapak Ibu. Ini Pak, Justus Hartanto adalah 68. Saya undang. Nah, sama seperti guru tadi, siswa ini harus membuka email-nya agar dia dapat masuk ke dalam Google Class. diundang. Kemudian saya masukkan lagi. Di sini ada Bu Mas Nawata Parfusif. Ada. Saya akan menjadi siswa ya, Bapak Ibu. Oke. Jadi, untuk Bapak Ibu yang sudah saya undang, boleh di-check email-nya Bapak Ibu agar saya dapat memberikan tugas, memberikan nilai, ya kan Bapak Ibu. Nah, kemudian saya tambahkan juga lah untuk beberapa para trainer kita. Biar gampang. Ada Pak Reki. Ada Bu Wenti. Ada Bu Wenti. Biar Bukank. Lima tiga. At. Dot. 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 Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu untuk mengundang pengajar dan siswa. Nah, kita lanjut Bapak-Ibu. Untuk memberikan materi dengan cara kita cari tab tugas kelas. Nah, tugas kelas ini, di sini kita dapat membuat pertanyaan, absensi, tugas, dan materi. Ya, Bapak-Ibu. Nah, di sini ada tugas, tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan, dan topik. Jadi pertama kali kita akan memberikan materi dulu ya Bapak-Ibu. Bagaimana caranya? Ini, di sini ada tulisan materi. Nah, kita tutup dulu. Nah, misalnya materinya kita buat tentang kuisi. Bikin deskripsi materinya. Silakan pelajari materi di bawah ini. Nah, itu dia. Nah, jadikan Bapak-Ibu, kita dapat memasukkan Google Docs, Slide, Excel, Video, Link, PDF, dan lain-lain ke dalam materi ini. Nah, contohnya untuk memasukkan video, dapat kita langsung kita cari dari YouTube. Bagaimana caranya? Kan di sini ada tulisan lampirkan. Ada tulisan. Nah, di sini ada telusuri YouTube atau tempelkan URL. Nah, sekebetulan tadi kan materi kita judulnya puisi. Jadi, saya mencari puisi. Nah, kemudian kita cari. Nah, di sini kan ada banyak contoh-contoh video yang berhubungan dengan puisi. Kita pilih yang sesuai dengan topik kita. Kemudian kita klik. Kemudian tambahkan video. Nah, jadi seperti ini Bapak-Ibu. Kemudian, kalau untuk memasukkan PDF bagaimana Bapak-Ibu? Kalau memasukkan Slide bagaimana lagi? Nah, itu ada di sini Bapak-Ibu. Ada tulisan upload atau enggak. Nah, coba kita klik. Nah, di sini nanti kita akan dapat memasukkan file. File, ya. Tadi yang seperti PDF, slide, dokumen, ya. Bisa dapat kita cari dari komputer atau laptop ataupun handphone. Dapat juga kita cari di Google Drive, ya. Nah, seperti ini. Kebetulan di Google Drive saya ada materi tentang inilah. GMT Samo. Jadi, saya masukkan yang ini. Kemudian, saya sisipkan Bapak-Ibu. Nah, seperti inilah tampilannya Bapak-Ibu. Nah, kemudian kita juga dapat melampirkan link. Bagaimana caranya Bapak-Ibu? Pertama, kita buka dulu tab baru. Kita carilah materi kita. Misalnya tadi kan materi kita tentang puisi. Nah, seperti ini Bapak-Ibu. Kita carilah materinya. Nah, kebetulan di sini ada Wikipedia, puisi. Saya pilih materi itu. Nah, kita tinggal menyalin link-nya. Ya, Bapak-Ibu. Kita copy. Kemudian kita pindahkan ke Google Classroom tadi yang ada tulisan link. Kita masukkan link-nya. Kita paste. Nah, seperti itu Bapak-Ibu. Kita tambahkan link. Nah, jadi seperti itu Bapak-Ibu. Nah, kemudian Bapak-Ibu. Ini, materi ini dapat kita pilih kelas-kelas. Bisa untuk satu kelas saja. Bisa untuk banyak kelas. Atau beberapa kelas. Nah, seperti itu. Kemudian, pemberian materi ini Bapak-Ibu dapat kita jadwalkan. Misalnya, hari ini kita tidak ada pelajaran Bapak-Ibu. Tapi, besok kita ada ini. Jadwal untuk mengajar. Tapi, karena kita sibuk. Ya kan? Ada misalnya kegiatan. Ya kan? Kita dapat menjadwalkan untuk kelas. Di sebelah tulisan yang berada di sebelah kanan atas, sudut kanan atas, ada tanda panah ke bawah. Di situ ada tulisan jadwalkan. Nah, kita buat misalnya. Untuk besok, ya kan Bapak-Ibu. Nah, kita pilih tanggalnya, tanggal 29. Terus, kita tetapkan waktunya. Misalnya, pukul 12.00. Nah, seperti itu Bapak-Ibu. Kita jadwalkan. Nah, seperti itu Bapak-Ibu untuk pemberian materi. Sedangkan untuk pemberian tugas, hampir sama seperti yang tadi. Jadi, kita buka tab tugas kelas. Dan kita pilih buat. Tanda tambah buat. Nah, Bapak-Ibu, di sini ada dua. Tulisan tugas dan tugas kuis. Apa perbedaannya? Apa ada Bapak-Ibu tahu perbedaannya? Tidak ada ya Bapak-Ibu. Oke. Untuk tugas, ya Bapak-Ibu, itu hanya untuk proyek seperti PDF, slide, dokumen. Sedangkan tugas kuis, itu berbentuk Google Form. Jadi, untuk yang berhubungan dengan misalnya evaluasi, ya kan Bapak-Ibu, puji kompetensi, ya. Itu biasanya tugas kuis. Sedangkan tugas itu dalam bentuk proyek, ya Bapak-Ibu. Nah, jadi kita bikin contohnya tugas. Misalnya tugasnya. Kita bikin judulnya tugas puisi. Tunjuknya. Buatlah sebuah puisi bertema keindahan alam. Nah, seperti ini Bapak-Ibu. Nah, ini contoh. Ya, contoh tugas. Ya, kita juga dapat melancarkan video seperti yang tadi Bapak-Ibu, dokumen, dan lain-lain. Kemudian, di sini ada poinnya. Misalnya kita memilih poin 100. Ataupun tidak dinilai. Bisa kita pilih. Kemudian kita dapat juga membuat tenggat waktunya. Misalnya, tugas kita kapan dikumpul? Dua hari lagi. Berarti kita bikin tanggal 30. Seperti ini Bapak-Ibu. Kita pilih jamnya. 23.59. Seperti itu Bapak-Ibu. Nah, kemudian kita tugaskan. Bisa juga tadi, seperti yang tadi dijadwalkan Bapak-Ibu. Nah, seperti itu. Nah. Jadi, saya harap coba dulu Bapak-Ibu untuk mengerjakan tugasnya biar saya nilai. Nanti, supaya saya menjelaskan bagaimana cara penilaian di Google Classroom Bapak-Ibu. Ayo, Bapak-Ibu yang sudah didaftar atau yang sudah diundang untuk menjadi siswa langsung dikerjakan, Bapak-Ibu. Berlangsung nanti Bapak-Ibu memperhatikan bagaimana cara menilai. Iya, Bapak-Ibu. Ini untuk karena ini hanya sebagai contoh. Asalah-asalah penjawabannya tidak apa-apa, Bapak-Ibu. Karena kita hanya memberikan contoh dulu. Oke, di sini untuk tugas yang tadi untuk diperiksa masih ada satu orang yang memberikan. Nah, jadi kita dapat memberikan tugas seperti itu, Bapak-Ibu. Sudah, Bapak-Ibu? Iya, masih cuma satu orang yang memberikan. Oke. Baiklah, saya lanjutkan ya, Bapak-Ibu. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Kebetulan yang sudah memberikan yang diberikan masih satu orang ya, tapi belum diserahkan. Ya, kepada Bapak Justus Rudi Hartanto. Coba diselesaikan, Pak Rudi. Oke, dan ternyata sudah ada yang memberikan yaitu Bu Viren. Oh, Pak Rudi. Nah, di sini kan, Bapak-Ibu, kita dapat memberikan nilai. Jadi kan tugasnya kita buka. Kita lihat. Di sini ada tulisan nama siswa yang sudah menyerahkan tugasnya. Nah, kita buka, Bapak-Ibu. Nah, di sini kebetulan diserahkan, tapi tidak ada isinya. Tidak apa-apa, Bapak-Ibu. Nah, di sini dapat kita berikan nilainya berapa. Ya, misalnya nilainya sekian per seratus. Jadi maksimalnya seratus nilainya ya, Bapak-Ibu. Jadi misalnya kita buat nilainya seratus. Nah, seperti ini, Bapak-Ibu. Nah, setelah kita berikan nilainya, jangan lupa untuk mengembalikan nilainya. Nah, biar peserta didik atau siswa tahu nilainya itu berapa. Nah, seperti ini, Bapak-Ibu. Nah, kita juga dapat menambahkan komentar untuk siswa tersebut. Misalnya seperti ini, Bapak-Ibu. Bagus. Tingkatkan. Nah, seperti ini, Bapak-Ibu. Nah, kita kembalikan, Bapak-Ibu. Wow, sangat mantap ya, Bapak. Sama seperti kalau kita juga tatap muka ya. Iya, Bapak-Ibu. Sama seperti pembelajaran langsung. Tapi ini kan. Saya lihat ada di sana, Pak. Tenggak 30. Maksudnya, Bapak, bisa dijelaskan, Pak. Yang mana, Bapak-Ibu? Kalau saya lihat tugas yang diserahkan, Bapak, ada waktu tenggangnya. Itu maksudnya apa? Apakah itu memang batas untuk pengerjanya? Iya, Pak. Yang ini, Bapak. Oke. Nah, kan kebetulan tadi kan saya membuat tugas itu harus diselesaikan dua hari mulai dari sekarang. Berarti tanggal 30. Makanya tadi saya membuat tanggal 30 Juli jam 12 kurang 1 menit. Seperti itu, Bapak. Jadi kita tahu, Pak, ya berapa hari waktu yang diberikan. Misalnya kita bisa buat hari itu juga. Jamnya bisa, Pak. Iya. Jamnya juga bisa dibuat, Bapak. Oh, iya. Seperti itu, Bapak. Terima kasih, Pak. Jadi, Google Classroom ini cukup membantu kita untuk memberikan penilaian. Jadi kita tidak perlu lagi repot-repot untuk menulis, ya kan, berapa nilainya. Nah, cuma kita lihat, ya kan, tugasnya mana, ya kan. Jadi kita mengkoreksinya manual memang. Tapi kita langsung masukkan. Jadi, itu nilainya dapat kita unduh, dapat kita peroleh di, dalam bentuk Google Sheet ataupun Excel. Seperti itu, Bapak. Bagaimana caranya? Nah, kita kembali lagi dulu. Ya kan, Bapak, Ibu? Nah, seperti ini. Di sini ada tab streaming, kelas, orang, nilai. Jadi kita buka tab nilai, Bapak, Ibu. Ya kan, Bapak, Ibu? Nah, untuk memindahkan nilai ini yang kita peroleh ke dalam Excel, kita klik lembar gerigi yang ada di sebelah titik sembilan ataupun di sebelah foto profil kita, Bapak, Ibu. Nah, di sini ada penilaian. Nah, di sini ada tadi gambar gerigi. Ya itu. Nah, di sini kita download melalui ini, Google Sheet ataupun Excel, Bapak, Ibu. Jadi, misalnya seperti ini kan, Bapak, Ibu. Kebetulan satu orang yang menyerahkan. Jadi kita coba downloadnya. Kita download semua nilai siswa kita. Nah, nanti hasilnya seperti ini, Bapak, Ibu. Langsung dia bisa bentuk, Pak, ya. Iya, Bapak, Ibu. Jadi kita coba buka, ya, Bapak, Ibu. Kita open. Kita sambil nunggu, Bapak, Ibu. Yang saya sedikit menjelaskan lagi. Untuk Google Classroom tadi, Bapak, Ibu, kita juga dapat memberikan pengumuman di kelas kita tersebut. Bagaimana caranya? Nah, di sini, di halaman utamanya, Bapak, Ibu. Misalnya ini, Bapak, Ibu. Kita ingin menyampaikan sesuatu kepada siswa kita. Misalnya, besok hadir di sekolah pukul 7 tepat. Nah, seperti itu. Jadi kita tulis, besok hadir di sekolah pukul 7. Nah, seperti itu, Bapak, Ibu. Nah, jadi ketika kita posting, semua siswa dapat melihat pengumuman tersebut. Oke, Bapak, Ibu. Nah, kebetulan ini sudah selesai yang tadi, Bapak, Ibu. Kita lihat hasil dari Microsoft Excel-nya tadi. Nah, seperti ini, Bapak, Ibu. Di sini, ada dua orang yang sudah kita beri tugas. Tapi yang mendapat nilai di sini Pak Rudi, yaitu ini, nama Pak Rudi, email-nya, dan skor yang diperoleh, Bapak, Ibu. Seperti ini, Bapak, Ibu. Untuk Excel-nya bisa dipilihkan, Pak. Tidak. Ini, Bapak, Ibu. Nampak tidak, Bapak, Ibu? Belum, Pak. Belum, Pak. Masih tampil. Bentar, Bapak, Ibu. Oke, sudah tampil, Bapak, Ibu. Belum, Pak. Sudah, Bapak, Ibu. Nah, ini contoh yang kita download tadi, Bapak, Ibu. Nah, di sini tanggal phone, ya kan. Nah, kebetulan tadi saya katakan yang diberi tugas itu ada dua orang. Kebetulan yang sudah ditugaskan itu Bu Firan dan Pak Rudi. Pak Rudi sudah menyerahkan dan memperoleh seratus, Bapak, Ibu. Nah, jadi di sini ini dalam bentuk Excel. Dalam bentuk Google Sheet. Nah, ini contoh nilai yang sudah kita ekspor ke Google Sheet. Nah, seperti ini saya, Bapak, Ibu. Tadi ada dua siswa yang sudah kita berikan tugas yaitu Bu Firan dan Pak Yustus. Nah, di sini ada email mereka. Nah, kebetulan Bu Firan tidak memberikan tugas, tidak menyerahkan tugas. Sedangkan Pak Yustus sudah memberikan tugas, maka di sini akan tampil nilainya Bapak, Ibu. Jadi, kita dapat ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi, kita dapat apa membuat ini. Iya, Pak. Cepat itu, Ibu. Jadi, kita tidak capek-capek lagi nulis-nulis, ya, Pak. Iya, betul, Bapak. Langsung ada nilai tercantum di sana. Sangat sangat membantu menggunakan Google Classroom ini memberikan juga, Bapak, Ibu. Ya. Nah, kira-kira sepertinya sudah sangat lengkap, Pak, yang di Google Classroom ini, Pak. Iya, Bapak. Bagaimana dengan Pak Moderator? Baik, saya siap, Pak. Oke. Terima kasih untuk materinya, Pak Fardidi. Sangat bermanfaat sekali, luar biasa, Pak, ya. Jadi, malam hari ini kita menambah sedikit ilmu yang disampaikan oleh Pak Trainer kita, Pak Fardidi. Dan ada tadi yang mau bertanya, Ibu Asti Bumban Raja. Silahkan, Bu. Ada yang mau ditanya, Bu? Ya, atau langsung ke Pak. Maaf ya, Pak. Saya namanya Pak Pagar Sionbing. Saya, Pak. Ya, diaktifkan, Pak. Jangan di-anmit. Enggak kedengeran suaranya, Pak. Belum, Pak. Dia diaktifkan dulu mikrofonnya, Pak. Itu ada di bawah pojok sebelah kiri, Pak. Atau dibantu untuk... Iya. Iya, silahkan. Bentar, Pak. Saya dipindu dulu, Pak, ya. Iya. Terima kasih. Belum Pak Sinaga. Sabar ya Pak. Ini saya sepertinya kehilangan kendali host ini Pak. Saya nggak bisa dapat. Tadi Pak Edward seperti nggak host Pak ya. Iya Pak. Tolong Pak, saya kehilangan kendali host ini Pak. Coba di-unmute semua dulu Pak. Coba di-unmute semua dulu Pak. Atau bisa di kolom chat Bapak Ibu. Bisa nggak ketahukan satu pertanyaannya. Baik, sudah Bapak Ibu. Sudah saya hidupkan. Silakan di-halakan mikrofonnya. Oke, langsung saya bacakan di kolom itu ya. Tengah kesenama Ibu Asli Lumaraja. Maaf Bapak Ibu penyelenggara materi ini sangat bagus. Selanjutnya nanti ada yang kurang paham. Pada saat laksanam, misalkan Bapak Ibu dengarin video call. Terima kasih. Kita ada rea grup ya Bapak Ibu ya. Jangan video call ya. Supaya teman-teman yang lain juga seandainya belum mengerti atau belum paham bisa. Langsung aja di kolom chat. Ya nanti setelah mohon untuk Pak Masinaga supaya nanti bisa ditanggapi nih Pak. Supaya nanti jangan dibatasi untuk yang kirim chat. Dan untuk Bapak Ibu yang lain, kalau sudah ada pertanyaan dengan yang sama, mohon untuk dia tidak ditanyakan lagi Bapak Ibu ya. Misalnya ada pertanyaan yang sama begitu ya. Untuk Pak Rudy, Pak saya mau tanya apakah Google Meet berbayar atau gratis. Google Meet ini sepertinya hanya paket data Pak ya untuk Pak Peridia. Iya Pak. Itu gratis. Sekecuali paket datanya. Oke untuk pertanyaan dari Pak Pak Garciombing mengenai ID belajar siswa Pak yang membuat ID siswa siapa Pak. Ini langsung dari Kemdikbud Restek Pak ya. Jadi nanti setelah dihubungi operator supaya dari pilih data Kemdikbud ya. Itu nanti di download semua akun belajar guru dan siswa itu. Dan sedikit saya sampaikan, apabila Bapak Ibu lupa dengan pasport belajar ID-nya, boleh dihubungi kepala sekolah dari akun kepala sekolah. Nanti bisa di-reset kembali, nanti kita sudah lupa dengan pasport yang kita buat begitu ya. Oke untuk yang lain atau tentang materi kita malam ini, dua materi kita, Google Maps dan Google Classroom tadi supaya kita lanjut untuk materi. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Ini kan ada dua materi lagi ya. Iya Pak, saya ambil Ali ya Pak. Materi selanjutnya kita masuk ke Google Slides. Ijin Bapak untuk share screen. Oke Ibu, silahkan. Sementara ya Bu, sambil menunggu Ibu Viren meng-share-nya, apa Pak Siombing tadi sudah bisa Pak? Kira-kira pertanyaan yang sudah kami jawab? Ya silahkan Pak, silahkan. Terima kasih Semangat. Sementara menunggu Ibu. Yang saya tanyakan tadi mengenai ID-belajar Sipa Pak. Sesuai dengan Pak Jom tadi malam, saya tanyakan kepada operator, katanya ID siswa kelas 3 sudah di-upload katanya. Tapi saya minta datanya, tak ada satu pun siswa yang memiliki ID-belajar Sipa Pak. Padahal kata Bapak itu waktu kelas 4-3 sudah di-upload ke pusat gitu Pak. Cara untuk meng-uploadnya itu bagaimana Pak? Baik Pak, untuk menjawabnya apakah masih di Zoom kita ini Pak Jula Fri Gandhi, Sinaga, Kapten Labuan Batu Utara, apa masih ada Pak? Mohon ditanggapi Pak Jula, masih ada di dalam room kita ini? Karena Bapak ini adalah kapten dari Lampu Utara, apa bisa? Iya Pak, apa tadi ada? Silahkan Pak. Saya kurang menyiap tadi Pak, karena saya ada kerjaan, tiba-tiba dipanggil saya. Coba diulangin Pak pertanyaannya. Oke Pak, ini bisa di-upload kelas 4. Kan bisa ID-belajar yang kelas 4, kan bisa? Terus saya tanyakan kepada operator, bahwa ID-belajar kelas 3 sudah ada, tapi saya minta, nggak bisa ditunjuk Pak gitu, melalui kelas room terakhir kan Pak, harus siswa memiliki ID-belajarnya. Sudah Pak, oke baik, disini adanya kok kapten dari Samosir, tapi tidak apa-apa, akan saya bantu menjawab. Jadi begini Pak, sebetulnya akun belajar ID anak-anak tersebut sebetulnya sudah ada. Nah, kalau diminta sekarang, mungkin kalau di-load dari pddata kemdiput.go.id. Tapi sebelumnya saya bertanya sama Pak Pak Duh, apakah Bapak sudah meminta akunnya ke operator atau belum Pak? Gini Pak, karena operatornya yang waktu selalu sudah stop di operator dulu. Iya, iya. Iya, itu permasalahannya Pak, itu makanya saya informasi Pak, kemana caranya? Oh gitu, jadi operator sekarang masih aktif atau? Ini lah untuk tahun ajaran baru ini baru dia, tahun yang ajaran yang lewat sudah stop karena dihonor. Oke, jadi gini Pak, saya memintanya begini saja. Diminta melalui ke sekolah, karena yang bisa mengakses itu hanyalah operator atau kepala sekolah. Nah, operator nantinya akan mendownload di pddata kemdiput.go.id. Nanti di situ akan diunduh akun-akun belajar daripada siswa, begitu juga dengan para guru-guru. Nah, ketika operatornya sudah ganti, maka yang bisa mengakses itu kan, itu kan pastinya sudah diserahkan itu ke kepala sekolah. Nah, kalaupun dari pddata kemdiput.go.id tidak bisa di-download, maka bisa di-download dari akun admin kepala sekolah. Begitu Pak. Jadi dicoba aja ditanya nanti gini, kalau perlu silakan aja nanti ditanya kepala sekolah. Nah, biar di-download dari akun admin. Nanti bagaimana cara mendownloadnya, nanti boleh berdiskusi dengan Bu Jenny mungkin ya. Bu Jenny, tapi gini loh Pak, kadang-kadang kepala sekolah tidak memahami itu memang. Di situ yang menjadi permasalahan. Yang paham adalah operator, maka ketika operatornya berganti, maka kesulitanlah kita yang ingin membutuhkan akun-akun tersebut. Nah, di situ memang kendalanya. Ya Pak, silakan Pak. Oke Pak, yang ini Pak ya, operatornya sudah keluar. Pas keluarnya sudah pensiun, Pak. Jadi double Pak ya. Jadi lengkap-lengkap penderitaan itu gitu lah Pak ya, kira-kira ya. Makanya kembali terangkap oleh Bapak E27, oh gimana caranya ini? Operatornya sudah keluar, kepala sekolahnya ada pensiun. Maka apakah ditangkap? Oke gini Pak, begini. Tapi ini bagaimana ya? Sebetulnya ini, nanti gini aja. Cara mengatasinya begini aja, nanti dicoba berdiskusi dengan Bu Jenny, nanti saya kasih nanti solusi sama Bu Jenny. Karena di sini nggak bisa diucapkan Pak. Karena mungkin rahasia perusahaan mungkin ya. Tapi nanti gini, ada cara lain untuk mengetahui akun anak-anak tersebut. Oke Pak, nanti di japri aja nanti Bu Jenny, nanti kalau nggak paham Bu Jenny, nanti kami yang berdiskusi, nantikan japri-jabri kami bersama Bu Jenny. Gitu Pak, cara singkatnya dulu. Oke, apa sudah puas dengan pertanyaan yang sudah disampaikan Pak? Malah lagi caranya. Operatornya udah. Baik Pak, oke itu kelanjutannya untuk mengenai akun belajar siswa, nanti kita bisa konfirmasi di grup WPA ya, untuk yang akan kita menangkap berikutnya. Oke, karena Ibu Fieren sudah dapat menampilkan materi kita untuk selanjutnya, untuk Ibu Fieren kami persilahkan. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak. Sudah kelihatan ya Bapak-Ibu? Sudah Bu. Sudah Bu, sudah. Iya, kita lanjutkan materinya Bapak-Ibu. Kita membangun Google Slide. Nah, biasanya kan Bapak-Ibu, biasanya kita menggunakan Microsoft PowerPoint untuk melakukan presentasi. Tapi, kali ini kita mau memanfaatkan fitur yang boleh diberikan Gmail akun belajar ID. Nah, untuk memulainya Bapak-Ibu, bisa kita ambil dari sini ya Bapak-Ibu. Kita buka dulu nanti email akun belajar ID-nya kita. Baru kita buka dari titik 9 ini, sebentar ya Bapak-Ibu. Atau bisa kita ketikkan juga Bapak-Ibu Google Slide. Terima kasih. Kita buka dari sini. Kelihatan Bapak-Ibu? Kelihatan Bu, kelihatan. Biasanya kan Bapak-Ibu kita kalau membuat presentasi itu biasanya menggunakan Microsoft PowerPoint. Tapi dari akun belajar ID-nya kita ini Bapak-Ibu bisa kita pakai. Pertama dari sini ya Bapak-Ibu. Kita buka dari drive. Atau bisa juga dari sini langsung slide. Tapi saya mulai dari yang drive saja dulu ya Bapak-Ibu. Bapak-Ibu. Nah, Bapak-Ibu di sini kan ada tampilannya yang ini Bapak-Ibu. Ada plus artinya kita buka dari sini Bapak-Ibu. Kita bisa memilih yang ini Bapak-Ibu. Pilih slide. Kita klik panah yang di sini. Kita pilih dengan presentasi kosong. Nah, Bapak-Ibu kira-kira ada yang tahu apa perbedaannya Microsoft PowerPoint yang biasa kita pakai dengan Google slide yang ada di akun belajar ID-nya kita Bapak-Ibu? Kayaknya belum ada yang tahu, Bu. Buat di kolom cerita Bapak-Ibu. Ada yang tahu, bukanlah kami. Sabu. Iya. Sembari kita menunggu ya Bapak-Ibu. Nah, ini sudah muncul. Biasanya kan Bapak-Ibu kita kalau mau presentasi itu kita harus mempersiapkan materi dulu. Jadi kita harus cari-cari dulu materi yang mau kita presentasikan kira-kira seperti itu ya Pak Reki. Terus kalau semisalkan kita mau memasukkan gambar, kita download dulu gambarnya. Kalau semisalkan mau memasukkan video, harus kita download dulu videonya kira-kira seperti itu kan Bapak-Ibu. Tapi. Itu kalau di manual ya Bu? Di Google slide ini Bapak-Ibu. Iya, iya Pak. Itu kalau di manual. Tapi nanti akan kita lihat perbedaannya. Nah, pertama sekali kita buat dulu ini. Contoh ya Bapak-Ibu, kita kasih dulu judulnya Bapak-Ibu. Kita buat bahan ajar. Ini sudah kita kasih judulnya. Contohnya saya mau membawakan bahan ajar tentang... Contoh ya Bapak-Ibu, kita buatkan tentang tarian Nusantara. Tarian Nusantara. Maka kita ketikkan di sini. Tarian Nusantara. Nah, Bapak-Ibu ini temanya bisa kita pilih Bapak-Ibu. Nah, ini ada ditawarkan beberapa tema, maka kita bisa membelinya. Misalkan seperti ini. Masih loading Bapak-Ibu. Jaringannya kurang mendukung. Nah, kira-kira seperti ini dia tampilannya. Kalau kita mau memilih tema ya kan Bapak-Ibu. Dan yang lebih luar biasanya lagi Bapak-Ibu, di Google Slide ini, kita bisa langsung mengeksplore gambar-gambar mengenai tarian Nusantara. Contoh ya Bapak-Ibu. Dari sini. Yang ini Bapak-Ibu, ini ada tanda bintang. Bisa dilihat Bapak-Ibu. Kita klikkan yang di sini. Nah, misalkan kita mau mencari gambar, maka kita ketikkan di sini Bapak-Ibu. Ini keunggulannya Google Slide atau ini perbedaannya Google Slide dengan yang manual. Artinya Bapak-Ibu, kalau yang di Google Slide ini, yang ditawarkan di email akun Belajar ID, kita bisa langsung searching Bapak-Ibu, bisa langsung browser. Jadi, kita buatkan misalkan tarian Nusantara itu yang termasuk ke sana tari Tartor ya Bapak-Ibu. Ya, Bu. Kita cari dulu gambarnya. Nah, ini dia Bapak-Ibu. Dia langsung diarahkan kita ke web dan diarahkan ke gambar atau drive. Nah, Bapak-Ibu, kita kan mau mengambil gambar nih. Maka kita klikkan gambar. Nah, iya. Jadi, kita bisa memilih gambarnya di sini Bapak-Ibu. Kita ambil. Dan contoh ini kita ambil ya Bapak-Ibu gambar yang kedua. Kita klik kiri, tahan, langsung kita tarik ke sini. Di-scroll ya, Bu. Iya, iya. Berarti dengan kata lain, Bu, kita nggak mesti selama ini kan? Mungkin kita di-slide, kita download dulu dari Google, baru kita kalau mau masukkan, kita masukkan lagi dari ini pencarian gambar. Ini langsung, bisa langsung dari Google langsung ya, Bu ya. Jadi, langsung di-scroll ke tempat yang mau kita tempatkan begitu ya. Waduh, luar biasa. Iya, Pak. Jadi, ini yang membedakan slide manual sama yang slide di Gmail akun belajar kita, Bapak-Ibu. Jadi, kita di sini langsung diarahkan, langsung bisa dibawa ke sini, dan kita langsung bisa mengambil gambarnya. Kalau manual kan, Bapak-Ibu, kita harus download dulu. Harus kita download dulu, baru kita masukkan ke slide-nya kita. Tapi kalau di sini, Bapak-Ibu, kita bisa langsung, langsung kita cari. Nah, misalkan gambar tari yang lain, tari pendek. Contoh ini kita ambil ya, Bapak-Ibu. Ini bisa langsung kita tarik ke tempat yang ini. Kita atur posisinya, Bapak-Ibu, supaya lebih ini. Iya, kira-kira seperti ini. Dan ini bisa kita atur juga, Bapak-Ibu, posisinya. Tata letaknya ini kira-kira bagaimana. Ini bisa diatur dari sini juga, Bapak-Ibu. Kita klik di sini. Nah, ini langsung kelihatan. Jadi, Bapak-Ibu bisa memilih. Bapak-Ibu sukanya tampilannya seperti ini. Tata letaknya juga bisa diatur ya, Bu? Langsung. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini. Jadi, Bapak-Ibu bisa memilih. Tata letaknya yang Bapak-Ibu sukai bisa dipilih dari sini. Artinya kita sudah langsung dikasih penawaran. Kira-kira seperti itu, Bapak-Ibu. Kita ganti. Misalkan tampilannya seperti ini. Atau, misalkan Pak Reki. Pak Reki suka yang mana? Contoh yang di sini. Terus gimana, Bu? Kalau di slide itu kita masukkan video, bisa enggak, Bu? Oh, bisa dong, Pak. Bisa. Jadi, kan kalau manual itu memasukkan video, artinya kita harus download dulu ya, Pak Reki. Iya, Bu. Jadi, kalau di slide ini bisa langsung juga, kan, Bu? Bisa, Pak. Bisa. Jadi, unggulannya, Bapak-Ibu. Kita bisa langsung masukkan videonya. Dan di videonya itu nanti Bapak-Ibu akan langsung ada link, link dari videonya. Ya, kita pilih yang ini ya. Semihalkan. Pilihannya. Oke. Nah, ini bisa kita atur-atur ya, Bapak-Ibu. Untuk menambahkan slide-nya, Bapak-Ibu bisa ambil di pojok kiri yang ada ini. Ada tanda plus-nya. Kita klikkan, kita tambahkan. Nah, seperti yang Pak Reki bilang tadi, bahwasannya di Google slide ini kita bisa menambahkan video. Dan videonya itu Bapak-Ibu tidak perlu lagi mendownload. Kira-kira bagaimana caranya. Nah, caranya dari sini, Bapak-Ibu. Yang ini, dari, sisipkan. Dari sisipkan, di sini ada pilihannya, Bapak-Ibu. Bisa kita nanti masukkan gambar. Bisa kita masukkan audio. Audio juga bisa ya, Pak Ben. Video juga. Nah. Iya. Contoh, kita mau memasukkan video. Maka kita klikkanlah video yang di sini, Bapak-Ibu. Jadi, kita langsung dibawa ke alamatnya YouTube, Bapak-Ibu. Jadi, kita bisa langsung cari. Tidak perlu lagi mendownload-mendownload. Iya. Jadi, kita buat misalkan. Iya, Bapak-Ibu. Jadi, misalkan kita mau mempersentasikan kepada siswanya kita, gerakannya tari-tortori itu seperti apa. Kira-kira seperti itu kan, Bapak-Ibu. Maka kita buat ini. Langsunglah kita search. Nah, ini dia, Bapak-Ibu. Jadi, videonya itu langsung keluar, Bapak-Ibu. Berarti tinggal milih ya, Bu. Mana yang cocok ya, langsung. Iya, iya, Pak. Jadi, hemat waktunya kita. Seperti yang dikatakan Pak Ben tadi, kita tidak berjalan lagi, tapi sudah berlari, bahkan terbang. Nah, contoh, kita pilih yang di sini ya, Bapak-Ibu. Yang di sini. Kita klik di sini. Kita pilih videonya. Nah, ini dia. Videonya langsung masuk ke slide baru, slide yang tadi kita buat. Dan di sini nanti Bapak-Ibu kita bisa mengatur pemutaran videonya. Artinya bisa dimulai dari detik keberapa, nanti berhentinya sampai di detik berapa. Kira-kira seperti itu. Jadi, aplikasi ini sekarang itu, Bapak-Ibu. Iya. Saya juga berhenti. Iya, Pak. Iya, maaf, Pak. Bu Feren, jadi misalnya nih, saya sudah buat nih, PPT yang luar biasa untuk anak-anak. Nah, misalnya sekolah saya mengadinya nggak ada internet. Tapi tempat saya tinggal ada internet. Bisa nggak, Bu, file-nya ini saya download menjadi file PowerPoint, Bu? Bisa, Pak. Bisa. Jadi, keuntungan di sini juga, Bapak-Ibu, sama seperti Google Dokumen tadi. Artinya, kita bisa saling berkolaborasi. Jadi, slide-nya saya ini nanti, Bapak-Ibu, bisa saya bagikan kepada Bapak-Ibu guru yang lainnya. Jadi, seperti yang dikatakan Bapak tadi, Bapak ini tidak memiliki internet. Tapi, misalkan Bapak ini pergi ke tempat yang memungkinkan ada jaringan internetnya bagus, maka Bapak ini bisa mengaksesnya, bisa mengakses dengan luar biasa. Kira-kira seperti itu, Bapak-Ibu. Jadi, keunggulannya juga di sini kita bisa saling berkolaborasi, bisa dibuka di mana saja, dan bisa diedit di mana saja. Kira-kira seperti itu, Bapak-Ibu. Nah, ini masih loading, Bapak-Ibu. Di Google slide ini juga, Bapak-Ibu, kita bisa melakukan meeting. Nah, ini dia. Jadi, sambil-sambil kita mengerjakan slide ini, kita bisa melakukan meeting. Kira-kira seperti itu. Iya, Kak Reki? Benar, Pak. Benar, Bu. Benar. Benar, ya Bu. Kita itu, bisa sambil ngoping-ngoping di tempat masing-masing, ya Bu. Iya. Sambil ngoping-ngoping, sambil ngobrol. Sangat-sangat enjoy, kan? Wah, luar biasa, ya Google ini, ya. Tugas selesai. Begitu dia. Iya. Tapi tugas selesai. Enjoy, tapi tugas selesai. Nah, tolong Bu, Bu Firen dikasih tahu bagaimana itu cara mendownload-nya tadi ke... apabila nggak ada jaringan internetnya, baru bisa ditampilkan juga slide-nya gitu. Oh, iya. Oh, iya. Tunggu sebentar ya, Pak. Ini dia. Jadi, ini kan Bapak-Ibu sudah kelihatan, nih. Jadi, kita bisa mengaturnya, Bapak-Ibu, dimulai dari detik keberapa. Kira-kira seperti itu kan, Bapak-Ibu. Contoh, nih. Saya buat mulai dari detik yang ke-10. Maka, dia nanti akan memutar mulai di detik yang ke-10. Nah. Dia langsung di sini, dia, Bapak-Ibu. Terus, itu ada pilihan itu, Bu? Diputar saat di klik atau langsung dia? Iya, iya. Saat kita presentasi juga nanti, Bapak-Ibu, misalkan kan dari sini, dari slide pertama, masuk ke slide kedua, itu nanti videonya langsung diputar, bisa kita pilih, Bapak-Ibu, atau harus di klik dulu, yang ini bisa, Bapak-Ibu. Kira-kira seperti itu. Wow, luar biasa. Iya. Jadi, ini tadi juga ya, bisa dibagikan artinya, kita bisa saling berkolaborasi, Bapak-Ibu. Misalnya, Bu, ini misalnya, biar supaya kita melihat semua nih, yang kita kerjakan di Google slide ini, yang Ibu buka sekarang, bisa nggak dibagikan di drive bersama itu, yang kita dengan para Ibu guru hebat yang bisa mahasiswa ini, bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa. Jadi, kan, nanti bisa saya bagikan di drive bersama ini, artinya, Bapak-Ibu guru hebat juga bisa mengakses slide yang saya buat ini. Nah, di sini juga bisa saya bagikan bahan ajar saya ini, misalkan ini saya buat ke ini, atau ke Pak Reki. Sama seperti yang tadi, Bapak-Ibu Google Dokumen. Jadi, di sini bisa saya edit Bapak ini sebagai sebagai editor, atau bisa juga Bapak ini sebagai hanya pilihat saja, atau pengomentar saja, bisa, Bapak-Ibu. Jadi, kalau editor Bapak ini, artinya Bapak ini bisa memasukkan ide-idenya Bapak ini yang baru, kira-kira seperti itu, Bapak-Ibu. Nah, di sini saya buat Bapak Reki sebagai editor. Pak Sadrak, Mesak Manik juga bisa saya tambahkan sebagai editor juga ya. Kira-kira seperti itu, Bapak-Ibu. Nah, ini saya kira-kira. Berarti, Bu Ferren, misalnya teman saya ada di luar negeri nih, disebutlah misalnya di Australia. Nah, kita di Samosir, Kepingan Surga ini, Bu, berarti bisa berkolaborasi, Bu, ya? Mengerjakannya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Itu keunggulannya yang memang sangat luar biasa dari ini, Pak. dari fitur-fitur yang boleh ditawarkan Google Workspace for Education ini, Pak. Syaratnya akses internet, Bu, ya? Iya, iya, Pak. Nah, Bapak-Ibu juga bisa melihat di sini. Ini terakhir diedit oleh siapa, nantinya bisa dilihat Bapak-Ibu. Dan, ya, ini. Nah, ini kan Pak Reki sama Pak Sadrak belum ada mengedit ini. Jadi, belum ada baca historinya, Bapak-Ibu. Ya, jadi kira-kira seperti itu untuk Google Slide, Bapak-Ibu. Saya... Berarti langsung ketahuan siapa yang ngedit, ya, Bu. Contohnya dibagikan ke siswa juga. Langsung ketahuan, ya. Siapa yang mengerjakan, ya, Bu, ya? Iya, ketahuan, Pak. Berarti setiap yang bisa kita kolaborasikan ke siswa, seperti Google Doc juga, maupun Google Slide itu, pasti bisa juga kita lihat kapan siswanya mengeditnya, ya? Iya, iya, Pak, iya. Disini untuk berkolaborasi itu sangat... Iya, sangat keren, Pak. Nah, untuk background-nya juga bisa kita ganti, Bapak-Ibu. Contoh ini kita buat background-nya, kita pilih gambarnya juga bisa, Bapak-Ibu. Dan ini nanti bisa kita ambil dari unggahan atau melalui URL juga bisa, Bapak-Ibu. Atau dari sini, Google penelusuran gambar. Iya. Jadi bisa kita cari, misalkan kita mau buat background tentang sama sirketingan surga. Nah, ini dia. Jadi bisa kita pilih, Bapak-Ibu. Sambil mengeksplor juga ya, Bu. Eksplor sama sirketingan surga juga. Iya. Jadi kan ini kita pilihkan, Bapak-Ibu. Baru kita sisipkanlah dia. Kita sisipkan. Baru kita klikkan dengan selesai. Maka inilah bentuknya. Wow, luar biasa, Bu, ya. Ini yang luar biasa. Sudah diganti, bisa diambil lagi, Bu, ya. Misalnya kita buat tambahin, entah tentang apa tadi tarian-tarian itu. Bisa, Pak. Jadi memang ini juga salah satu fitur-fitur yang sangat menarik bagi saya. Mungkin untuk Bapak-Ibu juga bisa saja ini menjadi fitur yang menarik untuk Bapak-Ibu. Baik, terima kasih. Saya rasa itu saja materi dari saya, Bapak-Ibu. Saya kembalikan ke Bapak Ben. Baik, terima kasih untuk Ibu Piaran Huta Balian. Luar biasa untuk materi yang ketiga ini tentang Google Slide. Dan jujur saja, sewaktu kami mengerjakan ini juga, saya tergagum-gagum. Wow, di sini luar biasa. Kita semakin banyak mengkotak katiknya, semakin banyak kita ketahui. Kami sampai tergagum-gagum. Oh, cuma biasa. Dan saya rasa juga mungkin Bapak-Ibu yang lain juga merasakan hal yang sama. Mungkin selama ini kita mengimit slide itu dari, ya bukan dari Google Slide. Jadi ini tadi bisa langsung kita bagikan ya, Bapak-Ibu. Untuk pertanyaan, sudah tadi Ibu ada, ibu Masnawati K. Iparhusif. Masih ada di ini. Ini, Ibu. Tadi Ibu itu mengangkat tangan. Mungkin ada pertanyaan. Atau langsung saya baca di kolom chat ini. Maaf, Bu. Kebetulan pesta. Oh, bukan. Oke, atau ada pertanyaan lain Bapak-Ibu terkait dengan Google Slide kita. Dan di WAG ada Bapak-Ibu yang bertanya. Tadi saya isi daftar hadir dari link yang dibagi ke platform. Dan sudah dijawab bisa. Tentu, Pak Ben. Ya, silakan Pak. Pak, mau nanya Pak. Ini tadi yang dikatakan offline tadi, gimana Pak caranya Pak? Siapa tahu kan, ada sempat gak di sinyal, Pak. Diberikan contoh, mungkin dari Bupi kan. Terima kasih. Bagaimana, apa bisa pada saat offline, video yang kita download tadi bisa diputar begitu maksudnya, Pak. Iya, betul, Pak Ben. Oke, oke. Bisa dibuatkan untuk Ibu Viren ke bagian. Silakan, Bu. Pertanyaannya tadi apa, Pak? Ya, tadi Pak Yustus Rudi Hartanto bertanya. Tadi kan di Google Slate tadi kita ada mode offline. Maksudnya video yang kita masukkan tadi dari YouTube. Apa bisa diputar nih tanpa data atau tanpa koneksi internet begitu? Oh, iya, Pak. Di sini kita memang harus menggunakan koneksi internet, Pak. Kalaupun semisalkan kita mau mengedit, artinya kita download dulu kira-kira seperti itu. Atau boleh ditembakkan dari Pak Reiki, Pak? Bisa langsung, Pak. Meluara Putra Sinaga. Maaf ya, Bapak. Saya nampai. Karena Bapak ini langsung berhubungan dengan channel YouTube. Silakan, Pak. Semangat, Pak. Luar biasa memang Bapak-Ibu guru hebat ini. Masih semangat. Terima kasih, Bapak-Ibu. Masalah. Selamat, Pak. Masalah. Masalah. selamat menikmati terima kasih semangat Pak dengan copy coba dulang lagi Pak Muara oke sudah mulai nampak Pak Muara sudah terlihat Pak selamat menikmati terima kasih 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 Terima kasih. 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 Sudah waktu ini Pak Sudah waktu ini Aku rehat Pak Saya yakin sekali untuk malam hari ini Bapak Ibu Luar biasa sekali Apalagi tadi malam antusiasnya Walaupun saya tidak bisa bergabung Saya pantau terus Banyak sekali yang capri saya Bagaimana nih Pak Bagaimana tidak ada solusi Hari ini Luar biasa Jadi Bagaimana kira-kira Bapak Ibu Sudah pas ya Atau bagaimana Dua menit ya Pak Tapi disini sudah pas Jam 10 lewat 3 menit Bagaimana Ibu mentor sudah hadir kembali Di ruang kita Atau Pak Si Ombing ada pertanyaan Pak Terkait materi Google Pempatan malam hari ini Sepertinya Pak Si Ombing ini memang semangatnya Luar biasa Dari tadi saya lihat Antusiasnya untuk mengikuti Jumit kita malam hari ini Setiap Saat stand by di kamera Karena Masih buta itu Pak Iya Belajar itu tidak pernah mengenal Usia Pak Umur 52 tahun Umur 25 Pak 52 Tapi semangatnya Semangat 25 Pak ya Kita seumuran kok Pak Pagar Saya juga begitu Ibu Beda tanggal saja ya Ibu mentor Iya Atau Pertanyaan mulai dari materi kita Terkait malam hari ini Atau memang masih ada yang belum Terjawab Terkait Google Docs Google Slideform Atau Google Classroom tadi Ibu Fitri atau mau bertanya Ibu Fitri Yuniati Pas ya Bu Aman Pak Oke oke Jadi bagaimana Ibu mentor Mungkin udah bisa Ditutup aja dulu Pak Untuk malam ini Tapi jangan lupa Diingat ke kembali Untuk besok bergabung kembali Untuk pertemuan kita di hari ini Baik Sedikit Bu Oke oke Silahkan Ibu Saran aja ya Bu Karena kebetulan kita juga Di rumah tangga Bagaimana kalau jumlah Sekitar 8 aja Bu Supaya jangan terlalu Malam seperti ini Bu Kebetulan Kebetulan gak tahu ya Bu Kebetulan kan yang saya dengar Tari dari Bapak-bapak tadi itu Mengatakan Banyak juga disini Guru yang sedang melaksanakan PPG Nah yang PPG ini kan Bu Pagi Jum Sore juga Jum Lanjut lagi Jum Malam ini Saran aja Terima kasih Oke mohon ditanggapi Ibu Metro Atau para Bapak Ibu Trainer yang lain Bagaimana kira-kira Baik Untuk Gimana Pak Reki Silahkan Pak Reki Ya dilanjut saja dulu Bu Oke Oke Kedengaran suara saya Bu Kedengaran Pak Sepertinya jaringan saya Dihempaskan angin Sangat kencang Jadi begini Bapak Ibu Ya memang Kemarin-kemarin juga Ini kami rapatkan Untuk mengenai waktunya Memang Dari beberapa waktu Yang sudah kami pilih Memang inilah waktu yang Memang memungkinkan Bapak Ibu Karena memang Kami memikirkan juga Untuk pekerjaan-pekerjaan Bapak Ibu Yang terlebih ibu rumah tangga Kalau kami buat nanti sore Atau siang Pulang dari sekolah Pasti Masih ada yang belum sampai di rumah Dimana Jarak dari sekolah ke rumahnya Yaitu ada yang jauh Terus Yang kedua Mungkin untuk Bapak Ibu Ada yang ke Jumah Ya Dan ada juga yang 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 PPG Ya Bapak Ibu Kami juga Sangat tahu itu Untuk satu Yang banyak PPG Dan inilah memang Waktu yang bisa Kami Buat Bapak Ibu Yang bisa kami tentukan Jadi Kami memohon Walaupun sampai Jam segini Ya Kita tetap semangat Bapak Ibu Dimana Kami juga berharap Ya Kalau ada Permasalahan Atau persoalan Seperti tadi Masalah-masalah jaringan Tolong Bapak Ibu Maklumi juga Tapi kami Seupaya kami Kami ada Enam trainer Kami pasti berupaya Bapak Ibu Ditambah dengan Ibu mentor Kami pasti berupaya Semaksimal mungkin Kami pasti Ganti-gantian Untuk memberikan Yang terbaik Bapak Ibu Kira-kira begitu Alasannya Ibu Huta Soed Terima kasih Saya kembalikan Kepada Pak Mesak Baik Terima kasih Penyampaiannya Nebaho Jadi Waktu kita Tetap seperti biasa Bu ya Untuk Ibu mentor Ya Jadi kita ada Besok Mater kita ada Ijin Pak Nadi saya Bukan sore Pak Masuk saya Kita masuk jam 8 Dinaikkan aja Sedikit Pak Jadi Tengah 8 Karena Bisa saja Pak Yang di grup ini Mungkin saat ini Banyak Bapak-bapak Yang aktif Mamaknya Ntar pun dapat Tidur Makanya Setiap ada pertanyaan Semuanya Tidur Kecapean gitu Pak Masuk saya Bukan ke sore Pak Dinaikkan aja Sedikit Tengah 8 Biar kita berakhir Di tengah 10 Oke Oke Cepat dikit Bu ya Ya silah Pak Senaga Ya Saya rasa Itu Ketimbangkan Nanti Kalau Misalnya Dipercepat Setengah jam Dimulai 19.30 Nanti kita Akan mengumumkan Kami akan bahas Dulu Bapak Ibu Kami trainer Bersama Ibu mentor Ibu Toga Torop Nanti Kesimpulannya Akan konformasikan Di grup WA kita Bapak Ibu Terima kasih Baik terima kasih Untuk Pak Sinaga Untuk Bapak Ibu yang lain Yang masih ada dalam Meet kita Jangan lupa diisi daftar hadirnya Supaya nanti Tidak terkendala Di penerbitan Sertifikat kita juga Nanti ya Jadi Saya rasa Untuk malam hari ini Sudah Rampung untuk Materi kita Dan saya Terima kasih sekali Untuk Pak Jul Julafrigan Disinaga Kapten ya Dari Labuan Batu Utara Masih di dalam ya Saya Saya bersyukur sekali Bapak Ibu ada di Meet kita Saya tadi Wah ini Bapak Ibu Tidak gitu ya Karena Saya Senang sekali Bapak Ibu ada di sini Dan juga untuk Para guru-guru hebat Yang lain Dan untuk Ibu saya Polori Amani Wow luar biasa sekali Sampai mengopa-ngopa Karena saya tahu juga Ibu ini Siang juga PPG Aduh Saya memang Luar biasa Untuk Ibu ini Jadi Materi kita Untuk hari ini Mungkin Cukup sekian Besok kita Bertemu kembali Nanti setelah Kami Rembukan dengan Para trainer Dan Ibu mentor Kami akan informasikan Lagi di grup WA kita Kita mulai jam berapa Jadi Itu yang mungkin Kami bisa Sampaikan Bagaimana Bu Kita tutup lagi Dengan doa Bu Sedikit lagi Bisa Pak Tambahkan Oke oke Silahkan Pak Silahkan Dan sedikit lagi Waktunya Bapak Ibu Ini mengenai Masalah tugas kita Yang ada di Classroom Memang untuk Syarat mendapatkan Sertifikatnya Bapak Ibu Semua Ada di Classroom Itu jelas Karena Daftar hadir Juga ada di Classroom Nanti kami Bapak Ibu Para trainer Akan melihat Dari classroom Bapak Ibu Jadi semua Tugas-tugasnya Memang harus Dikerjakan Jangan nanti Seperti ini ya Bapak Ibu Seperti pengalaman Pengalaman sebelumnya Kami ikut Ikut kok Pak Di Kami Tiga hari itu Kami ikut Meet Pak Tolonglah Pak Nah itu Kami sangat Memohon Bapak Ibu Kami tidak bisa Memberikan sertifikatnya Kalau memang Tugas-tugas kita Yang ada di Classroom itu Tidak selesai Itu yang Mau saya ingatkan Bapak Ibu Terima kasih Demikian Pak Sadra Oke Terima kasih Bagaimana Bu mentor Kita tutup lagi Dengan doa Silahkan Pak Silahkan Pak Baik ya Untuk Bapak Ibu Sebelum kita Akhiri Kita tutup lagi Dengan doa ya Doa kita Mulai Doa selesai Baik Bapak Ibu Sebelum kita tutup Kita berfoto dulu Dengan pose Yang paling manis Boleh dicungkan Jempolnya Atau dengan Ya Sebiar saya Foto ya Dibantu juga Dengan ibu mentor ya Di screen Cedarsana ya Baik Satu Dua Tiga Kali lagi Berikan senyum Yang berbaik Pak Rahmat Sebelum Tiga Cekrek Junggu bukanlah Kameraku Pak Oh silahkan Yang lain juga Dibuka kameranya Bapak Ibu ya Supaya terlihat Silahkan open Camp Bapak Ibu Oke Pak Wajar Bapak Ibu Bapak juga Nggak saya hidupkan ya Oke Dimana ini Pak Oke Sudah ya Oke Sudah Kita Satu 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 Bapak 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 Ntar apa Jaringan ini Angkut di Pohon Bapak 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 Bagi ya Bapak 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 Belum Pak Pak Bapak 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 Sekali lagi Berikan senyum Yang termanis Bapak Ibu Satu Dua Oke Terima kasih Bapak Ibu Banyak kali ceritamu Boa Langsung dinamai ya Pak Fitri Cis lama itu Bu Cis lama Baik Bapak Ibu Kita sudah selesai Terima kasih Besok kita kembali Terima kasih Selamat malam untuk kita semuanya Horas Horas Jangan lupa hadir kembali besok ya Bapak Ibu Udah habis negatif Horas Memorinya penuh Terima kasih Pak Jumlah Fri Gandhi Sinaga Untuk bantuan yang malam ini Pak Terima kasih Terima kasih Bapak Ignatius Nenggolan Oh di dalam ya Bapak Ibu Mani Semangat Gak kedengaran pak Gak kedengaran suaranya pak Oh Oke Terima kasih juga Mantap Hebat semua Mantap Mudah-mudah Ini juga Guru saya ini Pak Pak Nenggolan ini Guru dalam segala Yang PPG Semangat Bapak Ibu Yang PPG Jangan lupa LK12 Yang Kepala daya kami Kepala daya kami Yang lupa Yang lupa Yang lupa Semangat Bapak Ibu PPG Yang lupa Terima kasih juga Untuk Ibu Saktin Nasi Manula Is Mantap Terima kasih Ibu Nasution Semangat Iya Pokoknya Sama semuanya Terima kasih ya Bapak Ibu Semangat Kita Pak Reki Kita gabung pak Bisa kameranya pak Pak Reki Terlambat Kapole Nyampe Diterjang Ombak tadi Maklum Mereka ada Grup Guru Aku masih bersarung Sarung Ini Pulang pertanyangan Malam Pasadra Mesat Suami saya Mergamanik Lupa Wah 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 Gak ada yang Sampai Marga Berumah Reda Ini Ngunjuk Kelapa ya Bawa keluarga ya Eh 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 Pak Ramad ini luar biasa ya Aduh Menghandle semuanya Luar biasa kita semua pak Saya salut Bangga sama semuanya Aduh Saya merasa rugi gak bisa ikut semalam Betul Betul Kalau bisa diulang kembali malam semalam Eh Pasti lebih Rame Nanti Nanti saya jadi ulang lagi pak Perpengamannya Nasution sudah bisa bu Jangan Maaf pak Nguara Mungkin last streamingnya Sudah bisa di stop ya pak Sudah Sudah bisa di stop Nanti Kedengaran Pembicaraan Eh 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 Eh